Bedaerah Malikota Solo, Gibran Raka Buming Raka meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang bisa mengisi daya mobil listrik hingga 300 km. Hal ini untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat bisa beralih menggunakan mobil listrik. PLN membuka stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau PSKLU di Solo, Jawa Tengah. Ya, mobil listrik kini bisa mengisi daya di sini dengan waktu yang relatif lebih cepat. SPKLU ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Hanya butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk mengisi daya mobil hingga bisa menempuh jarak hingga 300 km. Hal ini tentu sangat membantu apalagi pemerintah tengah giat mengupayakan konversi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. SPKLU yang ada di Kota Solo ini, ya kita dorong juga warga untuk beralih ke kendaraan-kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Tadi saya nyoba ini, nggak ada bedanya dengan mobil yang pakai bensin atau solar. Kalau lebih baik, nggak ada suaranya juga. Di luar res area tol, sudah ada sejumlah SPKLU yang beroperasi. Dan di Solo, ini merupakan yang pertama bagi warga Solo Raya. Saat ini populasi kendaraan listrik sudah mengalami peningkatan. Ada tarif yang dilubankan, namun masih jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan BBM. Kalau di SPKLU kita ini, tarifnya itu tarif 1.600 rupiah per KWH. Jadi kalau isi full bisa 400 km dengan 40 KW, jadi sekitar 1.10. 1 KWH itu 10 km itu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan BBM, ya jauh lebih ini. Jauh lebih hemat menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik memang menawarkan nol emisi, serta sangat ramah lingkungan. Namun masih banyak masyarakat yang belum mau berpindah ke kendaraan listrik. Selain karena belum terbiasa, SPKLU masih sangat terbatas. Widi Nugloho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.